Halo Bro Wensis, kali ini aku lagi ada di kampus di Pram Lama ya, ini ada di Jalan Adi Sucipto dan seperti ini bentuk penampakannya sekarang kalian bisa lihat seperti ini, ini dulu adalah kampus di Pram ya sebelum pindah ke kampus yang baru di Jalan Bantul ini dia, ini dulu kalau aku ingat ini adalah tempat parkiran kemudian ini adalah posat pump ya, terus ini gerbang pintu masuk oke, terus ini dulu disini ada tulisan stipramnya nih stipram, bla 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 gitu nah ini adalah pintu masuk ya dulu, ini posat pumpnya terus kalau dulu mau parkir, lewatnya sebelah sini nah sekarang sudah ini ya kondisinya sudah banyak rumput, tidak terawat, tidak terurus nah ini dia, kalau kita lihat dari depan sendiri jadi seperti ini ya bentuknya sekarang ini pintu gerbang, kalau nostalgia sedikit dulu lewat sini ya kalau masuk ya pasti ya ini dia posat pumpnya sayang sekali ya, tidak bisa masuk karena ini sudah dikembok jadinya hanya bisa lihat dari sebelah sini aja ini dia bentuk kampus stipram yang sekarang sudah dipenuhi oleh pohon-pohonan ya kalian bisa lihat, itu dulu tempat ini kalau kita masuk itu nanti ada lapangan basket terus ada lapangan, eh sorry, bukan lapangan basket tapi kayak lapangan gitu yang dulu juga dijadikan parkiran motor ya nah ini dulu bangunan ini dua lantai oke, sebentar aku tak masuk tanganku nah ini dulu bangunan dua lantai ya yang ada di sini nih ini lantai satu dan lantai dua ini nah di sana juga itu dulu kalau kita seating system kita ada restoran ya di dalam sana seru banget sih memang ini sayang banget gak bisa masuk cuma kondisi kampus stipram sekarang seperti ini ya penuh rumputan, pepohonannya kayak gini nih terus ini ada pohon pepayanya sudah berbuah dalamnya juga rimbun banget tanamannya ya oke, coba kita lihat penampakan dari sisi lainnya oke, kali ini aku coba ambil dari sisi sebelah utara ya paling utara seperti inilah bentuk kampus stipram yang sekarang ya ini dulu kalau ada kelas nih lantai satu lantai dua ini pasti pakai ini posat pumpnya selalu ya dulu kita sering duduk-duduk di ini ya buat teman-teman yang pernah ngalami juga stipram kita sering duduk di sini ya di tangga-tangganya ini seru banget sih di dalamnya juga oke, bro sis sekarang aku ada di ini ya asrama stipram ya dulu di sini adalah asrama putri stipram sekarang kita bisa lihat sendiri ini dulu juga ada radio wisatanya di sebelah sini ya sebelahan sama hotel victoria ya seperti ini sih dulu ada tulisannya di sini ini dia dua lantai ya seperti apa kita mau coba lihat dari dekatnya asrama stipram kampus lama yang dulu nih seperti ini teman-teman yang belum tahu atau yang punya nostalgia kalian bisa lihat video ini ya sekarang bentuknya seperti ini sudah dipagri semua ya dan tidak ada barang-barang apapun di dalamnya sudah benar-benar ditutup ini dia seperti ini ya bentuk dari kampus stipram ini asrama putrinya seperti ini nah disana juga masih ada lagi ya kita telusuri ya kalau kita mau ke belakang kampus kan lewat sini biasanya itu juga masih terlihat masjidnya juga masih kelihatan coba kita lihat disini nanti ada apa aja oke kali ini aku ada di sisi sebelah apa ini utara maka ini sisi sebelah barat ya seperti ini bentuknya ya ini dulu ini adalah asrama putri juga ya dalamnya seperti ini sekarang dulu ada beberapa ya ini ada beberapa kamar di dalam kalau tidak salah karena sempat ada arah kanan juga yang tinggal disini dan bentuknya sekarang seperti ini ya sudah penuh tanaman dimana-mana sudah penuh tanaman dan tidak terawat bisa dilihat ya ini tanamannya gede-gede banget ini kita bisa dulu ada temen ini masuk lewat sini ya terus ini gak lurus nanti belok kiri ada kamar mandi ini kamar juga seperti ini bentukannya sekarang sudah dipenuhi tanaman ya sudah benar-benar isinya sudah benar-benar sudah benar-benar dibiarkan gak tahu ini nanti akan dibuat apa lagi cuma ya masih seperti ini kondisinya ini dia kampus kita setiap ram lama ya ini juga ini ya sisi sebelah sini masjidnya kalau ingat dulu ini juga ini ini ada gedungnya juga cuma yang dipakai cuma lantai satunya nanti 2 dan 3 gak dipakai ya disana ada lapangan voli ya kalau masih ingat temen-temen itu nanti disana ada lapangan voli juga ya seperti ini sih bentukannya ya sekarang ini bisa dilihat sendiri ya ini sudah ini benar-benar sudah ketutup tanaman ini masih slow kalau temen-temen masih ingat dulu juga beberapa kali disini kita aktivitas ya ada lapangan voli main voli biasanya disini terus ini pintu masuk biasanya disini juga kita masuk lewat sini ya nanti langsung ke kelas nah lalu disini juga dulu kalau temen-temen masih ingat kan disana sering ada bis-bis pariwisata punya step ram itu parkirnya di dalam sana seperti ini kondisinya yang sekarang bisa dilihat penuh dengan pepohonan rimbun hijau seperti ini gelap nih pasti kalau malam karena sudah tidak terawat lagi seperti ini oke kalau gitu kita coba lihat ke belakang ke lapangan basket selamat menikmati Terima kasih.